Ini sudah sampai ke stasiun transit keberangkatan kereta cepat bus. Kami mau beli tiket dulu secara online, ini mesin tiket otomatis. Karena ini pengalaman pertama untuk pembelian tiket online untuk naik kereta cepat bus, maka agak lama pasukan datanya, umumnya orang-orang akan turun di stasiun pada larang, untuk sederhana menuju, dan untuknya. Tapi kami memilih untuk turun di stasiun tengah luar, yakni stasiun tujuan terakhir kereta cepat bus. Ini mesin tiket otomatis untuk membeli tiket kereta cepat bus secara online, tulis nama penumpang dan nomor KTP, pilih jadwal atau jam keberangkatan, lalu membayar melalui fitur yang tersedia. Kami membayar melalui QRIS. Mesin tiketnya ada beberapa, jadi tidak perlu khawatir, tidak usah berebutan. Nomor kursinya juga bisa dipilih, agar bisa duduk dekat jendela yang bisa melihat pemandangan, maka keberangkatannya kita pilih nomor yang ganjil. Kalau pulangnya dari Bandung menuju ke Bekasi, pilih nomor yang genap. Harga tiketnya bervariasi tergantung hari dan jadwal keberangkatan, mulai Rp225.000, Rp250.000, Rp275.000, dan Rp300.000. Ini tiket yang baru saja dibeli, keluar dari mesin, pembayaran pakai QRIS.